kita akan menyaksikan pertarungan di kelas fairway 65,8 kg langsung saya saya pernah rekan kembali kedua fighters jangan segera bertarung from the blue corner survivor kelahiran longkung Sumatera Utara usia 27 tahun dengan tinggi badan 169 cm dengan disiplin sanda dan juga kickboxing dan rekor bertarung lima kali menang empat kali kalah final from beat up training camp please welcome the gangster Ajul Dihamru dan bertarung dari sudut merah Zona Fighter kelahiran Ciamis Jawa Barat usia 29 tahun dengan tinggi badan 163 cm dengan disiplin taekwondo rekor bertarung sepuluh kali menang enam kali kalah padahal livery brother man please welcome our former one pride Demi Mi Champion The Raging Bull A.E.Sembody Inspektor pertandingan kita tentu saja Bung Fransino Tirtha ketua dewan juri Bung Max Mattino juri satu gunawan juri dua Sony juri tiga Budi dan Wasi tidak lain tidak bukan dan we wait fighters let's get it on fighter kalian sudah tahu peraturannya ikuti perintah saya lindungi diri kalian setiap saat bermain dengan sportif touch club kembali ke sudut juri satu juri dua juri tiga hewan juri timekeeper fight ready fight ready fight ini dia ronde pertama Ajul Diamro melawan Aebsaipuddin Bung ya kita lihat masih mengkeker kedua fighter dan sangat atletis sekali kedua fighter terlihat disini Bung sangat indah sekali badan kedua kita lihat ajul memiliki stance yang sangat rendah ya untuk mengimbangi dari ketinggiannya Aebsaipuddin mungkin dengan cara ini dia bisa lebih cepat uh 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 menggunakan simbolon apakah akan berhasil melakukan take down simbolon Bung menampaknya tidak semudah itu bisa menjatuhkan dengan jingguel benar sekali Aebsaip ini sangat ulet sekali Bung pertahanannya sangat matang sekali di counter takedownnya Bung Oh berhasil Bung akhirnya berhasil menjatuhkan Aebsaipuddin The Raging Bull dibawa ke bawah oleh The Gangster Bung nampaknya sedikit beristirahat di sini ajul sambil memikirkan juga sangat tenang sekali Bung kalau memikirkan hendak melakukan serangan apa dari sini ya masih berpikir keras kedua fighter untuk melakukan langkah berikutnya ya jika ajul tidak melakukan serangan-serangan dari sini justru ini akan terlihat Oh soldernya diarahkan ke wajah dari Ae Bung apakah itu berefek Bung ketika bahu diarahkan ke muka Bung untuk melakukan pukulan Bung ya di MIMA ini semua segmen serangan bisa dilakukan ya kecuali dengan kepada target-target serangan yang dilarang jadi bahu juga akan sangat efektif jika dilemparkan dengan target yang benar-benar lemah seperti itu kan wajah kan lemah jika anda menyerangnya ke arah dada ya mungkin tidak terasa berpikir ya jika dia menyerang ke ke arah wajah ke arah hidung ke arah mata pelipis itu bisa menyebabkan damage nah ini dia ke Rahang Bung iya bahunya diarahkan ke Rahang AFC Budin Bung iya tadi juga terlihat dilakukan slam oleh ajul hati-hati karena sangat terbatas sekali apa yang bisa dilakukan dari posisi ini jika saja ajul mau berdiri dan melakukan pukulan pasti akan lebih efektif terus menekan wu itu dia Bung ya di sini memang situasi yang sangat riskan sekali jika ajul berdiri kemungkinan akan terlepas pining groundnya di sini tapi jika dia tidak berdiri dia tidak dapat melakukan pukulan-pukulan yang signifikan signifikan Bung ya dan elbow APEP berusaha memasukkannya Bung ya itulah makanya ada yang disebut posture up hip thrust jadi gunanya ketika dia berdiri dia tetap bisa mempining lawannya tetap berada di bawah agar tidak kehilangan posisinya dan juga terlihat di sini APEP tidak terburu-buru untuk keluar di posisi ini Bung ya ya di sini dia merasa bisa mengkontrol tubuh bagian aris lawannya sehingga membuat pukulan-pukulannya menjadi tidak efektif dan mulai melancarkan serangan-serangan yang cukup berarti simbolon Bung jika ini terus berlanjut maka ini kerugian buat APEP ya karena di sini keras sekali itu Bung diarahkan ke rusuk dari APEP Bung karena di sini ajul yang sedang membuahkan poin-poin kemenangan di sini kita lihat masih menekan simbolon dan apakah APEP bisa keluar dari posisi ini Bung? iya nampak tenang sekali APEP waktu satu menit menuju akhir dari R1 kalau secara poin seperti apa di posisi ini Bung ya di sini masih di dominasi Oww berhasil keluar APEP Judit Bung ituität Oh high kick Kembali high kick Dari Ajul di Namrun Oh high kick lagi Sangat percaya diri ya dengan tendangan-tendangan yang dilancarkan ya Saya melihat disini benar-benar sangat tenang sekali Bung Iya kembali dilakukan low kick oleh Ajul Disini juga Aif menunjukkan bahwa jam terbang dia lebih di atas begitu Bung ya Iya baru saja terjadi high kick keras dari Ajul dan Aif hanya menggelengkan kepala Tidak bergembing Bung Betul Artinya belum bisa Dan sekarang Aif menekan Bung Iya artinya dia bisa menakar serangan-serangan yang dilancarkan oleh Ajul Seperti sudah membaca serangannya Bung ya Iya Ini dia slow motion percobaan takedown dari Simbolon Iya momen-momen percobaan takedown dari Ajul Oh slam Ras sekali ground and pound dilanggar ke sekarang rusuk Aif Ronde satu ini bisa kita lihat bahwa Ajul berdominasi sekali dengan ground dominationnya Dan harusnya dia bisa melakukan ini di ronde berikutnya Seperti dia dapat meyakinkan bahwa menang untuk ronde ini Masuk di ronde kedua Bung Pertarungan Aif melawan Aljudi Hamro Simbolon Iya mungkin pastinya akan ada serangan-serangan tendangan high kick lagi dari Ajul dari jarak jauh seperti ini Dan kelihatan Simbolon menjaga jaraknya Bung ya Iya betul karena dia percaya sekali bahwa dia Tunggu dari Aif Oh high kick lagi-lagi meleset Berkali-kali simbolon mengeluarkan high kick lagi dari Aif Ketika Ajul melakukan tendangan high kick lagi dari Aif Cross disambung takedown oleh simbolon Bisa kita lihat bahwa Ajul disini sangat variatif sekali dalam mancakan serangan-serangannya Dia melakukan pukulan, dia melakukan tendangan Dan disaat momen-memen lemah dari Aif Dia melakukan takedown Walaupun dia harus bergulat dulu untuk bisa menjatuhkannya Dan berhasil Bung Ajul di Hamro berhasil membawa Aif ke bawah Dan berhasil berdiri lagi Aif Bung Dan terlepas Bung Dan Aif berusaha menekan simbolon ini Bung Kita lihat masih mengkeker seorang Aif Saipudin Bung Bisa digunakan bahwa Ajul memiliki strategi yang sangat baik sekali untuk bisa mendominasi Aif Jika dia bisa melakukannya lagi Nah ini dia Jadi ketika dia Dia di jarak jauh Dia akan melakukan tendangan-tendangan panjang Kemudian di jarak dekat dia akan melakukan pukulan Sambil mengincar celah untuk bisa melakukan takedown Strategi yang sangat baik sekali dilakukan oleh Ajul disini Dan Aif juga cukup kesulitan Bung Ketika Ajul di menjaga jaraknya Bung ya Iya Uh Jeb Kita lihat Ini mau tidak mau Aif harus merangsak masuk Bung ya Untuk bisa menemukan jarak tembaknya Bung Iya betul Karena disini pastinya Ajul unggul dengan jangkauannya Jika dia melakukan tendangan saja Itu juga sudah mampu untuk menghasilkan poin Sedangkan Aif dia harus Oh Keras sekali Counter dari Aif Sehpudin Bung Iya Kita lihat Masih menggeker Masih menggeker Seorang Aif Sehpudin Bung Jadi chance untuk Aif untuk bisa menyerang Ajul adalah ketika Ajul menyerang Betul sekali Bung Jadi justru ketika Ajul menyerang disitulah celah Aif untuk bisa masuk melakukan pukulan-pukulannya Karena jarak artinya diberikan oleh Ajul Tanpa harus Aif bersusah payah untuk mengejar Karena kalau dia mengejar Sungguh sangat terpaut jauh sekali ya jarak mereka Ketinggiannya juga dan jangkauannya Sehingga akan sangat tepat jika Aif memukul saat Ajul masuk memukul Dan berarti disini Aif benar-benar dia harus menunggu aiming yang pas untuk menyerang sepangan Bung Betul Oh Tenggantan Stroll oleh Aif dan Niii Iya betul Namun tetap disitu ada ancaman tendang dari Ajul ketika dia berusaha untuk membukul Oh Raskali Bung Longhook dari Aif Sehpudin Bung Dan terlihat disini Tertekan seorang Ajul di Hamro Simbol Oh itu dia middle kick Masih terblok oleh tangan Aif Oh Puskik Masuk telat mengenai tubuh dari Simbolon Ya memang kelemahan dari Ajul adalah Stampingannya yang tidak stabil Kita lihat mulut kedua fighter pun sudah mulai mengangah Bung Itu menunjukkan bahwa stamina udah mulai terkuras Bung ya Satu menit Kita lihat masih mempressure Aif Sehpudin Menunggu momen-momen untuk mengeluarkan serangan-serangan akuratnya Masih menekan Masih menekan Oh sekarang terus Uni masih belum sampai Masih dengan strategi yang sama Aif berusaha menyerang Nah ini akan bagus sekali Justru kenapa harusnya Aif jangan mundur Dia harus masuk dan menekan Ajul berada di sisi Okagon Karena disinilah Ajul tidak bisa mundur Terjepit Bung ya secara posisi Bung ya Dan Aif memiliki keunggulan jarak Nah jika saja dia berada di tengah arena Maka dia keunggulan jarak pukul Meleset sayang sekali Dan percobaan takdown dilakukan Ajul dihamru Simbolon Belum berhasil Satu lutut berhasil dilancarkan Oh high kick lagi-lagi meleset Dilancarkan oleh Ajul dihamru Simbolon Dan habis roda kedua Bung Oh counter yang sangat bagus sekali dilakukan oleh Aif Sehpudin Ini dia Masih meleset jual beli pukulan Dan scroll dari Aif Sehpudin cukup cantik sekali Ya memang Aif ini memiliki keunggulan dalam mempertahankan Ininya ya Take down ke Dan kita akan segera memasuki ronde ketiga Bung Fight ready Fight Ronde terakhir Ronde terakhir pada Pertarungan Aif Sehpudin Melawan Ajul dihamru Simbolon Chance untuk Ajul Bisa memenangkan pertarungan ini adalah Beloki keras dilancarkan Aif Sehpudin Membawa pertarungan ini ke bawah Sedangkan Aif Dan terlihat disini Banteng semakin menggila Bung Ya sedangkan Aif Harus berusaha masuk Dengan pukulannya Bung Adi Saling tabrak kedua fighter Bung Terlihat disini Bung Sepertinya mau tidak mau disini harus all out kedua fighter Bung ya Untuk Membuat perbedaan poin Bung ya Ya betul Karena ini adalah ronde ketiga Ronde penentuan Maka strategi sangat berperan penting Masing-masing petarung ini Memiliki strategi kemenangannya Untuk bisa dilancarkan di ronde terakhir ini Jadi harus all out kedua fighter ini di ronde ini Bung ya Iya betul Oh high kick lagi-lagi Low kick Bisa kita lihat Ajul di mana ronde kedua Dia mulai mundur Di ronde ini justru Ajul berusaha untuk bisa tetap maju Dan counter yang bagus sekali dilakukan oleh Aif Saifuddin Terus menekan Aif Saifuddin Terlihat tertekan disini Ajul dihamro simbolon Oh low kick dibalas Kukulan Oleh Aif Saifuddin Terus menekan Aif Saifuddin Bung Siapa yang akan keluar menjadi pemenang pada malam hari ini Bung Pertarungan Ajul dihamro melawan Aif Saifuddin Bung Nih masuk dari Aif Saifuddin Bung Ya teknik yang baik ya dilancarkan oleh Aif Masih ragu-ragu Ajul dihamro Training untuk melakukan serangan lutut tadi Low kick rush Dari Aif Saifuddin Bung Oh fake cross dan disambung take down Memang sangat sulit sekali untuk bisa menjatuhkan Aif ini Karena dia otomatisasi untuk scrollnya sangat baik sekali Jadi begitu terkena tangkapan dari Ajul tangkapan pinggang tadi Otomatis pinggang Aif menjauh Iya betul Aif akan selalu untuk menjauhkan pinggang untuk scroll Kita lihat percobaan take down apakah akan berdahan Berbalik disini Bung Aif mendapatkan back dari Ajul dihamro Dan membawa ke bawah Sekarang Aif yang membawa ke bawah Bung Dan terus menekan dengan ground and pound Aif Saifuddin Terus menekan Aif Saifuddin Bung Apakah akan habis disini Ajul dihamro Dan masih lolos Ajul dihamro Berhasil lolos Bung Kembali ke posisi stand Fight kedua fighter Kedua fighter sama-sama melancarkan Jep Dan beradu disini Bung Nampak sudah kelelahan ya Ajul ya Tapi tetap bisa memukul dengan akurasi yang sangat baik tadi Terlihat sudah mengangah kedua mulut fighter Bung Longhuk masuk dari Aif Saifuddin mengenai Ajul dihamro Oh Jep Kita lihat Masih terus menekan Aif Saifuddin Ketika Aif Saifuddin menekan lawannya Ajul dihamro seperti ini Bung Seperti apa poinnya Bung? Oh backing Oh longhuk Merah sekali Aif Saifuddin Udah mulai go yang terlihat disini Ajul dihamro simbolon Iya Nampaknya Aif malah melonggarkan serangannya ya Dia menurunkan tangannya Nampaknya seperti taunting disini Oh itu lihat Di akhir ronde-ronde terakhir disini Nampak lebih percaya diri Aif Saifuddin mencecar lawannya Sampai ke dinding oktagon Betul sekali Dan saya sudah tidak melihat high kick dari seorang Ajul dihamro simbolon Bung Ya sudah habis tenaganya untuk melakukan high kick Nah low kick yang meleset Namun low kick-low kicknya masih terlihat tajam ya Yang dilacarkan oleh Ajul disini Bung Sayang sekali tidak memasuk Panjang Itu kalau terkena Bung Tidak terbayangkan itu Bung Cara mendikte lawan yang sangat baik sekali Oh itu dia Memang adalah Oh ini masuk Cross masuk Dari Aif Saifuddin Bung Masih tertekan Ajul dihamro simbolon Sepuluh detik terakhir Widdle kick disambung Tamparan oleh seorang Aif Saifuddin Bung Oh high kick keluar lagi akhirnya Bung Dan masih belum mengenai wajah dari Aif Saifuddin Bung Nampaknya dengan mudah saja dibaca High kick-high kick yang dilancarkan oleh Ajul disini Betul Bung Karena memang tanpa ada fake dia langsung melakukan high kick Bung Iya betul Mungkin kalau dibarengin dengan fake Habis Ronde ketiga Pertarungan ini harus diserahkan kepada Dewan Juri untuk memutuskan siapa pemenang Ini kita lihat Cross cross dari Aif dan ground and pound dilancarkan Aif Saifuddin Back kick yang masih meleset Lock kick di counter Hoop oleh Aif Saifuddin Dan respect kedua fighter Telah menyelesaikan pertarungan selama tiga ronde Baiklah sebelum kami membacakan fighter pemenang pada malam hari ini Terlebih dahulu kami mengundang kepada perwakilan dari PT Sukun Wartono Indonesia Yaitu kepada Bapak Ahmad Fadil Edi Wartono untuk bergabung bersama kami keatas Octagon Untuk memberikan kaos pemenang kepada fighter pemenang kita Malam hari ini Dan setelah pertarungan selama tiga ronde Juri memutuskan hasil kemenangan ter Sebelum saya bacakan Saya akan bacakan terlebih dahulu hasil penilaian dari ketiga juri kita Juri satu Untuk sudut merah Juri dua Maksud saya juri tiga Untuk sudut piru Dan juri dua Untuk sudut Juni dua untuk sudut merah Kemudian terpisah Untuk air Saipode Dan kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Fadil Edi Wartono Dari PT Sukun Wartono Indonesia Untuk memberikan kaos kemenangan kepada fighter pemenang kita Yaitu air The Racing Bull Saipode Ya Mari kita berikan tabukan sekali lagi Ladies and gentlemen Selamat Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Ahmad Fadil Edi Wartono Terima kasih untuk Pak Ahmad Fadil Edi Wartono Indonesia Dan Komen�uli24 Untuk Air The Racing Bull Saipode Komenik Komenik Sub indo by broth3rmax